Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa kembali dalam sahapaan dan renungan pagi GKI Salatiga di bulan Juli ini Sebelum membaca dan melenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk dalam doa Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam istilah malam kami Dan di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami kembali bangun untuk menikmati segarnya udara dan hangatnya sinar matahari di pagi hari ini Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat membaca dan merenungkan firmanmu dengan baik Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Tengah renungan kita di pagi hari ini adalah pelayanan yang berkenan bagi Tuhan Ada pun ayat Alkitab yang mendasari renungan kita terambil dari Filipi 2 Ayatnya yang ketiga sampai keempat yang mengatakan demikian Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya, rendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Pelayanan yang baik dalam Tuhan dimulai dari sikap hati yang tulus dan rendah hati Pelayanan yang baik tidak mementingkan ego atau kepentingan pribadi Sebaliknya muncul dari sikap hati yang rendah hati Siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk kebaikan Tuhan dan orang lain Di dalam Kristus kita memahami bahwa kasih adalah inti dari pelayanan yang baik Kasih Kristus terpanjar melalui tindakan kita saat kita melayani dengan penuh kasih dan perhatian tanpa pamri Seperti yang diajarkan oleh Yesus juga dalam Matius 20 ayat 28 Bahwa pelayanan yang baik kadang-kadang meminta kita untuk mengorbankan diri kita sendiri Ini tidak hanya dalam hal material atau fisik Tetapi juga dalam memberikan perhatian dan kepedulian yang sesungguhnya Pelayanan yang baik bukanlah untuk mendapat pujian atau penghargaan dari manusia Tetapi untuk memuliakan dan menghormati alam Ketika kita melayani dengan telus dan rendah hati Kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan Dan menyebarkan cahaya kerajaannya di dunia ini Pelayanan yang baik dalam Tuhan Adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan kasih Kristus Mari kita memulai hari ini dengan tekat baru untuk melayani dengan rendah hati Mengasihi dengan tulus dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri Dengan demikian kita tidak hanya menjadi saksi kasih Allah kepada dunia Tetapi juga alat dalam tangannya untuk menyebarkan berkat dan kebaikannya di sekitar kita Dan yang tidak boleh kita lupakan Bahwa dalam setiap pelayanan Hendaknya kita selalu memohon pertolongan roh kudus di dalam doa Tanpa bantuan dan pengorahan dari roh kudus Pelayanan kita mungkin hanya berupa upaya manusiawi biasa Kita perlu berdoa agar roh kudus membimbing kita Dalam setiap langkah pelayanan kita Memberikan hikmat dan kekuatan yang kita butuhkan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu selama kami membaca dan merenungkan firmanmu di pagi hari ini Kiranya melalui firmanmu ini akan memampukan kami untuk terus melakukan pelayanan yang berkenan bagi Tuhan saja Hanya dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan terus semangat melakukan pelayanan yang berkenan bagi Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!